Oke, jadi di video soal tutorial main Mobile Legends pemula yang gue bahas waktu itu, gue tuh dapet pertanyaan yang menurut gue menarik buat dibahas. Terutama buat kalian-kalian yang baru mulai main game Mobile Legends ini. Pertanyaan ini dateng dari Mas Ferry, yang isinya tuh kayak begini guys. Intinya Mas Ferry ini tuh pemula banget di MLBB, dan beliau bertanya, dasar-dasar yang harus diketahuin tuh apa dulu? Apakah item dulu? Kenal semua hero sama semua role dulu kah? Dan misalnya kita bawa si hero ke pertandingan tanpa settingan emblem yang dirubah sama sekali, itu tuh bakalan ngaruh apa enggak sih? Jadi langsung aja kita mulai, urutan belajar Mobile Legends pemula. Oke, buat kalian para player ML yang baru banget mulai, tahap biar kalian bisa ngembangin atau ngejar player-player yang udah main beberapa tahun ini tuh, tentunya dimulai sama sistem permainannya ya. Karena ini tuh basic banget yang kalian harus tau dulu, terutama buat kalian yang baru banget main game jenis MOBA. Game ini tuh mapnya kayak begini, kebagi jadi 3 jalur, masing-masing tim ada 5 player, dan objek utama buat kalian menangin pertandingan itu dengan hancurin bangunan yang namanya turret ini. Mulai dari yang terluar, baru bisa masuk ke yang belakang-belakang. Kalau kalian yang belum paham gue lagi ngocahin apa, berarti kalian bener-bener basic banget. Tentunya gue rekomendasiin kalian buat nonton dulu video yang udah gue buat ini. Ini tuh basic banget. Nah, kalau kalian udah mulai main, terus udah mulai ngerti nih sama cara mainnya, apakah habis itu kalian harus langsung kenal sama semua aspek yang ada di game ini? Ya enggak dong, botak dong cuy. Ngenalin ratusan hero sekaligus, paham sama puluhan item secara bersamaan, dan masih banyak lagi. Tentunya yang ada malah bikin kalian uninstall gamenya, karena pola pusing, gigi pecah-pecah, bibir berlubang, dan susah buang air. Eits, itu mah gejala panas dalem, beda ya. Memang di game ini tuh punya banyak banget sistem yang mungkin buat kalian yang baru main tuh agak bikin pusing. Ada rollnya, ada lane-nya, ada item, emblem, dan masih banyak lagi. Tapi untuk hal ini ya buat kalian yang udah mulai ngedalemin mainnya. Waktu kalian baru mulai bisa main ML, yang harus kalian mulai tau pertama itu tuh bukan seluas itu guys. Tapi dengan pelajarin dulu hero yang kalian pake. Ya, pas baru mulai kan hero-nya tuh nggak terlalu banyak kan. Bahkan zaman gue baru main dulu tuh, buat bisa dapetin 5 hero supaya bisa main rank itu, gue harus nabung dulu lumayan lama. Untuk ngumpulin BP biar bisa beli hero. Jadi kalau kalian baru mulai, kalian nggak harus ngulik terlalu banyak hero di awal-awal penjajakan sama game ini guys. Karena ya semua player yang main sama kalian, tentunya harusnya jumlah hero-nya juga nggak terlalu banyak. Dan ya rata-rata kalian bakalan ketemu hero yang itu lagi-itu lagi. Jadi ya belajar aja dulu buat mainin sama kenal bener-bener sama hero yang kalian punya. Bukan hero yang kalian belum punya. Beneran. Misalnya Layla. Pas baru liat, mungkin keliatannya basic banget. Sepele banget. Mbak-mbak rambut panjang, bawa senjata, nembak-nembak nggak jelas, nggak bisa kabur, terus gampang mati. Atau Yudora yang dulu waktu gue baru main dipaksa muntun buat beli padahal gue nggak tau dia siapa. Jebret-jebret petir apaan ini serangannya nggak jauh-jauh amat. Damagenya kurang. Terus kalau ada musuh juga nggak bisa kabur. Pas nanya temen, ini gimana hero gue nggak bisa kabur. Jawabannya, disuruh bawa flicker. Tolong ya, buat player-player yang baru main, mana punya flicker. By the way, flicker itu tuh spell buat pindah tempat, posisinya di bawah samping kemampuan heal ini. Sekarang kalian paling baru punya execute doang. Posisinya di sini nanti, ngegantiin guys. Nanti kalau level ID kalian udah mulai gede, si flicker ini tuh bakalan kebuka sendiri. Jadi gue nggak perlu jelasin sekarang. Agak terlalu lama. Yang penting sekarang tuh, ya asal kalian nggak uninstall sebelum emosi gara-gara tiap main mati mulu ya. So, balik lagi. Kenalin hero yang kalian punya, dan lagi kalian kulik-kulik dan mau kalian pake. Contoh, mbak-mbak bawa pistol ini. Dimensi ngemusuh tuh bakalan makin sakit. Asalkan si target itu kena tembak dari jarak yang jauh. Artinya, jangan main dempet-dempet sama lawan kalian pas lagi pake hero yang satu ini. Skill aktifnya juga unik sebenernya. Ingat ya, di ML itu kita nyebut ini skill 1, skill 2, dan ini skill 3 atau ulti alias ultimate. Ada hero yang skillnya cuma 3 kayak Layla ini, tapi ada juga hero yang skillnya 4 kayak Yuzhong, Popol Kupa, Zaz, dan lain-lain. Masih banyak. Sementara yang ada di kepala gue cuma mereka. Tapi nanti kalian bisa cek dengan lihat hero-nya, dan kalian lihat disini buletannya ada berapa. Ada satu skill pasif, sama sisanya itu pasti skill aktif. Jadi buat kalian yang baru mulai tapi Sultan dan Top Up Diamond di CS Demon Store yang murah, aman, dan terpercaya itu, gue nggak rekomendasiin kalian buat beli hero-hero yang skill-skillnya itu banyak kayak begini, guys. Pusing, cuy. Ntar aja, kalau udah mulai lancar mainnya, baru deh beli-beli hero yang ribet kayak gini. Nah, balik lagi ke si Layla. Skill satunya Layla ini tuh kelihatannya sama juga, nembak doang sih. Padahal sebenernya, kalau kena musuh itu, jarak serangan si mbak-mbak ini tuh bakalan nambah jauh buat beberapa detik. Nah, tau radio serangannya tambah jauh itu dilihat dari mana? Pas kalian nahan tombol basic attack, kalian itu bakalan lihat lingkaran. Ini nih, batas jangkauan serangan dari hero kalian. Basic attack ada batasannya, skill pun ada batasannya. Batasannya berapa? Beda hero, beda skill, beda-beda semuanya. Skill satunya jauh, tapi skill duanya agak deket. Pas ditembakin dan kena musuh itu, juga kayaknya biasa aja. Sebenernya, kalau kalian perhatiin, di atas kepala musuh tuh bakalan ada tanda, yang kalau si target dengan tanda ini kalian tembak lagi, si tanda ini tuh bakalan meledak, terus ngasih damage lagi ke lawan kalian. Atau skill tiganya, alias skill ultinya. Pas diaktifin aja, radio serangan basic attack kalian itu bakalan jadi lebih gede. By the way, ini efek ultinya Layla doang ya. Jadi, sekali lagi, tiap hero itu unik, beda-beda. Pas dipake, Layla itu bakalan nembakin senjatanya yang lurus jauh kayak begini, dan serangan ini juga makin jauh, makin sakit tentunya. Jadi, buat yang baru main dan kesel karena pas main Layla mati mulu, mungkin cara main kalian yang masih salah karena terlalu deket sama lawan. Soalnya, mekanisme dari Layla ini memang dituntut buat selalu jauh-jauh dari lawan-lawannya. Satu, karena makin jauh damage makin sakit. Dua, karena emang Layla ini gak punya skill kabur, sama larinya biasa-biasa aja, gak kenceng-kenceng amat. Itulah kenapa, hal pertama yang harus kalian pelajarin itu bukan jauh-jauh, tapi kenal dulu sama hero yang mau kalian pake, supaya mainnya jadi lebih asik. Kalau buat posisinya di mana atau cocoknya ngisi jalur mana, tentunya kalian juga harus tau. Tapi ya itu sih biasanya bakalan berubah tergantung update gamenya juga. Jadi ya itu tinggal proses kalian aja waktu lagi main. Nanti kalian bisa ngerti sendiri guys untuk bagian sini. Nah, selama proses pengenalan sama hero, tentunya kalian bakalan ngalamin masalah yang mungkin bisa jadi bikin kalian itu males main juga. Kok gue mati mulu ya? Kok serangan gue ke musuh gak terlalu sakit ya? Nah, makanya di proses pengenalan hero, kalian itu harus belajar juga yang namanya item. Ya, selama kalian main itu, kalian bakalan dapetin experience alias pengalaman yang ngisi lingkaran di samping HP kalian biar level kalian itu makin tinggi. Nah, selain dapet experience, kalian itu juga bakalan dapetin gold. Mata uang yang dipake dalam pertandingan. Pertandingan ini aja ya. Nanti pas mulai pertandingan baru, si gold sama levelnya itu tuh bakalan mulai dari awal lagi. Jadi, gold di dalam in-game gak usah ditabung guys. Dipake aja se-efektif mungkin di pertandingan itu. By the way, ini tuh beda sama BP buat beli hero ini ya. Jadi, gak ada hubungannya sama sekali. Kalau BP, bener harus disimpen. Nah, gold ini fungsinya buat beli barang-barang yang ngasih kalian kemampuan lebih baik. Ibaratnya orang berantem tangan kosong, terus punya uang buat beli senjata, tentunya pas berantem pake senjata, jadi lebih GG kan? Disini juga kurang lebih kayak begitu lah. Hero tanpa item tentunya bakalan lebih lemah daripada hero dengan item. Item-item disini tuh banyak guys. Ada item physical, magical, sama item defense. Dan mereka-mereka ini tuh punya fungsinya masing-masing. Apakah kita harus paham semua? Tentunya kalau udah main lama, mau gak mau, kalian bakalan mulai ngerti pelan-pelan ya, kalau kalian bener-bener ngulik. Tapi karena kasusnya disini, kita lagi bahas kalian-kalian yang baru belajar main ML. Kalau disuruh hafalin semua item, tentunya bakalan pusing dong. Jadi minimal pelajarin aja item-item yang dipake sama hero yang lagi kalian mainin aja. Buat cara pilih item secara gampang, udah pernah gue bahas beberapa kali juga. Jadi sebenernya kalau ada yang kalian pengen pelajarin, kalian tinggal cek playlist gue soal penjelasan item. Disana gue udah bahas banyak banget soal item. Tapi biar lebih simple, pertama-tama kalian itu harus tau dulu, hero yang kalian pake itu tipe serangannya basic attack atau skill. Jenis damage-nya itu physical atau magical. Jadi nantinya kalian bisa tau item yang mau dipake itu apa. Atau buat yang baru mulai banget, ikutin rekomendasi dari game pun sebenernya gak teruas masalah. Buat pelajarin lebih detailnya, ya pelan-pelan lah sambil berjalan aja guys. Nah terus buat emblemnya gimana? Sebenernya gak salah sih, kalau kalian bilang ini tuh jadi bagian yang penting. Semakin gede level emblem kalian, tentunya kalian bakalan lebih unggul secara status dari awal pertandingan dimulai. Tapi sekali lagi, karena kalian itu baru mulai main, ya emblemnya pastinya masih pada level kecil-kecil kan? Jadi gak usah terlalu dipusingin sih menurut gue. Dan jangan lupa, dua emblem ini tuh jadi dua emblem yang gak perlu kalian naikin di awal-awal waktu baru main. Karena kalau menurut gue, ini tuh mubazir guys. Buat metode naikin level emblem yang bener, gue juga udah pernah bahas, jadi tinggal dicek juga. Rata-rata hal-hal basic sebenernya udah gue bahas sih, cuman agak nyebar-nyebar aja ya. Jadi ya penonton baru mungkin bakalan lumayan bingung nyari-nyarinya. Jadi mau gak mau gue harus selip-selipin nih. So, urutan simpelnya ya gitu guys. Dimulai dari ngerti cara mainnya dulu, belajar hero yang mau kalian pake, terus pelajarin item-item dari si hero yang lagi kalian pelajarin itu aja. Kedepannya, kalau kalian udah mulai paham sama hero yang kalian pake, kalian bisa terusin ke pelajarin lawan-lawan yang sering kalian temuin, skillnya itu buat apa, cara pakenya gimana, dan lain-lain. Tapi menurut gue, itu tuh udah bagian yang agak jauh sih. Soalnya bener-bener harus diniatin. Nah, sekalian nih. Buat yang belum tau, gue tuh jualan diamond ya, via WhatsApp di CSDemonstore. Dan mimin gue tuh sering laporan, kalau ada beberapa pembeli yang nanya, kalau baru main, top up diamond itu enaknya, beli apa sih? Biar lebih cepet ngembang, dan lebih cepet naik ranking? Gue jawab sekalian disini ya. Nah, yang bikin gue betah main game ini tuh sebenernya karena ini guys. Game ini tuh gak terlalu pay to win menurut gue. Kalian tuh gak bisa, keluarin diamond terus langsung jago, level langsung gede, atau langsung hebat karena diamond itu. Dikit mungkin bisa lah, diamond bisa dipake buat beli fragment, biar emblem kalian itu bisa naik lebih cepet, tapi ya rata-rata emblem physical sama emblem magical, yang sebenernya, menurut gue tuh gak penting tadi. Atau lebih banyak sih player ML itu ngabisin diamond mereka, buat beli skin yang cakep-cakep aja, dan ini tuh tujuannya lebih ke koleksi ya. Kalo ngomongin skin ngasih performa lebih buat hero, gue gak bisa pungkirin ya itu ada. Tapi itu pun gak banyak guys, serius. Gak berarti dengan beli skin hero, kalian jadi OP. Dan skin murah sama skin mahal, efek in-game-nya itu buat performa kalian, bener-bener sama aja. Gak ada perbedaan peningkatan atribut, dari skin murah sama skin mahal. Paling beda gaya aja. Jadi buat yang berpikir kalian top up sebanyak-banyaknya, kalian bisa langsung jago atau menang terus, ya disini gue gak nganjurin kalian top up, tapi gue gak ngelarang kalian top up juga ya. Apalagi ya sekali lagi. Kalo kalian belanjanya di tempat gue, tentunya gue bakalan lebih seneng. Tapi kalo anjuran dari gue, buat kalian yang baru-baru main, seran gue sih pelajarin dulu pembahasan-pembahasan yang udah gue jelasin hari ini. Cobain dulu seberapa kalian suka sama game ini, baru deh kalian WMM-in gue buat top up diamond. Dan yang terakhir, buat yang ngerasa baru mulai, tapi kenapa musuhnya agak susah, santai aja. Bukan karena kalian cupu kok. Ya emang baru main pasti masih banyak pelangap longonya, tapi ada faktor luar juga. Banyak player-player lama yang udah paham sama game ini, terus bikin ID baru juga, jadi ya kalo player-player baru ketemu player yang udah pengalaman, terus dibantai-bantai, ya wajar lah ya. So hal yang gak boleh banget kalian lupa pelajarin waktu lagi main game ini adalah belajar sabar. Penting nih guys, ini bener-bener penting. Karena ya kalian bakalan ketemu player-player toxic, player-player gak sabaran, marah-marah, dan lain-lain. Oke, jadi itu aja penjelasan gue buat urutan hal-hal yang harus kalian pelajarin di Mobile Legends buat kalian yang baru mulai main game ini. Mudah-mudahan kalian betah sama game baru kalian ini. Jangan lupa cek pembahasan gue lainnya juga. Akhir kata, thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Bye-bye. Bye. selamat menikmati